Intro Nabung amal, nabung doa Anak saya kalau bisa kuliah IT di masa suset Kuliah IT di Melbourne, di RMIT Kuliah IT di NTU, di Singapura Searching, berapa duit? Waduh, 500 juta Nanti tiap bulannya 50 juta Gak jadi Bukan kelasnya, langsung di shut down Langsung di close layar internetnya Kalau ngukurnya pakai kantong kita Apa yang bisa kita beli? Tapi ketika ngukurnya pakai kantong Allah Doa sama Allah Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab Terus aja doa Alhamdulillah anak kita diterima Di Serpong Padahal doanya di Sydney Diterimanya di Serpong Jauh amat nih Jangan ngomong gitu NT kan Doa supaya anak ke Sydney NT ini kayak penumpang taksi Kalau tukang taksinya profesional Si tukang taksinya ngomongnya begini Ibu tidur saja Pokoknya nanti sampai Jangan banyak nanya Banyak nanya diturunin nanti Yang masuk ke taksi Kok lewat sini bang? Kok lewat sini bang? Kok lewat sini bang? Kok lewat sini bang? Pusing supir taksi Ibu Kalau cerewet saya turunin nih Setau saya lewat sini bang Setau saya lewat sini bang Pusing supir taksi Ibu turun aja Udah bini saya cerewet Menumpang cerewet lagi Pala saya puyeng Alhamdulillahnya Allah itu sami Maha mendengar Coba kalau kita Berhadapan dengan Allah Yang tidak punya sifat maha Ditabok sering gitu ya Cerewet mulut gitu ya Dikasih hujan-hujan melulu Dikasih panas-panas banget Supaya gak lupa Boleh juga dicatat begitu Ibu mau doa apa sih Untuk anak ibu Bikin aja catatan kecil Bapak bikin catatan kecil Taruh di lemari Tempat kita Tahajud Kan kayak istri saya tuh Istri saya tuh Sholatnya selalu depannya lemari Atau cermin Gak tau juga Demannya begitu Nah rupanya Ini sholat Ini lemari Itu ada catatan Ikutin suaminya Dulu suaminya gitu Kan saya punya hutang banyak tuh Bererot Saya tulis tuh Doa di akhir sujud saya Hampir di setiap sujud akhir Sholat sunnah Atau sholat fardu Kalau saya mimpinnya di ketapang Atau dimana tempat Yang memang siap Untuk jamaahnya sujud agak panjang Nah itulah doa saya Sampai sekarang ke bawah Sekarang saya sebut tuh Satu-satu Saya sebut satu-satu Kalau ibu bapak kan kadang-kadang Ya Allah jadikan anak-anak saya Sebut Jangan gak disebut Sebut Kalau saya gitu Saya sebut Allahumma ja'alni Wazawjati siti maimuna Wawirda kumikun hafiz aisyah Gitu Atau-atu sebut Sujud terakhir nih Subhanu rabbil ala Subhanu rabbil ala Subhanu rabbil ala Misal gitu ya Habis itu Terus ngomong Ya Allah Ditagih nih sama orang Boleh Belum pernah ya Seru itu Sebab setiap kita doain orang Doa itu balik ke kita Dalam keadaan yang doa itu Malaikat Allah subhanu wa ta'ala Nah kebayang gak Kalau ada orang doa Mampus tuh dia ya Allah Malaikat bilang Sebagaimana dia berdoa Supaya temennya mampus Mampusin dia Bahaya bos Makanya jadi orang mesti Hatinya senang Tenang Kalem Coba sini Di urusan doa Apa yang udah ayah ajarin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau urusan doa Ayah udah ngajarin Masalah keyakinan Kalau kita udah yakin Akan kekuatan doa Insya Allah akan Menjawabnya Karena di Al-Quran Juga diajarkan Allah bersama Allah itu dekat Bersama dengan hambanya Dan Allah menjawab Segala doa Hambanya Yang penting Yang dibagi Ustaz itu Ayah ngajarin kita Untuk yakin Yakin akan kekuatan doa Yakin kalau Allah itu Yakin kalau Allah itu Ngedengar semua doa Kita dan Allah itu Pasti gak boleh doa Iya benar Iya benar Udah benar itu Di antara yang lain Yang mungkin belum disampaikan oleh Ananda Bahwa saya bilang Doanya dari sekarang Itu yang penting Mau kuliah dimana Mau jadi apa Sekarang doanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax